Waaah, asik banget berwisata alam ke Gunung Bromo. Kita bisa ajak keluarga mengunjungi Bukit Teletabes. Anak-anak pasti seneng dong. Tapi, anak yang ada di video ini kok malah nangis ya, Shob? Ternyata, eh ternyata, dia nangis karena gak liat ada Teletabes di sana. Teletabes! Heladalah, mungkin dikira si bocah ini, kalau yang namanya Bukit Teletabes, ada toko Teletabesnya ya. Ya, maklumin aja ya, Shob. Namanya juga masih anak-anak. Dia gak ngerti kalau Teletabes di situ cuma namanya aja yang Teletabes. Tapi, toko-toko kayak Tinky Winky, Dipsy, Lala, dan Po gak akan ada di sana. Seorang perempuan dibuat Shob bukan main ketika outer crop top kepunyaannya tiba-tiba dipakai bapaknya. Mana dipakai kerja lagi buat nyangkul batu depan rumah. Sebuah video yang diunggah oleh akun at rsytlum mendadak ada di mana-mana dan jadi perbincangan warganet. Rupa-rupanya, warganet juga pada syok dan gak menduga bahwa ada bapak-bapak lagi serius kerja mencangkul batu tapi memakai outer wanita. Mana modelnya crop top lagi? Mungkin si bapak butuh baju dengan bahan adem dan model agak terbuka ya, supaya gak gera pas lagi kerja. Sosok penagih utang atau yang biasa disebut dep kolektor identik dengan tampang yang nyermin dan nakutin. Setiap datang, seringnya marah-marah bikin keributan. Tapi, mas-mas yang bertugas nagih utang ini beda dari yang lain. Dia memakai jurus andalan supaya orang yang ditagih mau untuk membayar utangnya, So. Loh, ternyata jurus yang dipakai jurus mengetuk pintu dengan kelembutan dan kekonyolan. Sejak videonya viral beberapa bulan yang lalu, saat ini, video yang diunggah oleh akun atch underscore cko22 ini sudah tembus 14 juta views loh. Gimana gak bengek nih para warganet kalau kelakuan orang penagih utangnya kayak gitu? Shop, di dunia ini gak ada yang sia-sia kecuali kelakuan dua wanita yang ada di video-video ini nih. Wah, gak bisa berword-word lagi deh ini. Tau kan kenapa bisa dibilang sia-sia? Jadi si ibu ini setelah selesai isi bensin, dia mau menyala motornya supaya motornya nyala. Tapi, apa yang dilakukannya bikin orang yang lihat jadi kensil. Sampai-sampai nih, So. Petugas pembensinnya datang buat bantuin si ibu. Nah, bayi yang satu ini juga gak kalah sia-sianya deh, Shop. Lihatnya sih mau nyala motor, tapi malah standar yang diselah. Hidih. Berulang kali dia coba sambil dilihat-lihat motornya kira-kira kenapa gak nyala-nyala juga. Ya, sampai kapan juga gak akan jalan-jalan lah mbak. Banyak warganet yang terbengek-bengek dan ada juga yang mengisi kolom komentar dengan pertanyaan dan komen yang konyol-konyol. Tapi, memang motor jenis itu bisa diselah ya? Rekaman CCTV di sebuah bengkel beberapa waktu lalu beredar di media sosial dan jadi bahan perbincangan warganet. Pasalnya, ada orang yang saling dorong-mendorong mobil bikin warganet terbengek-bengek. Seorang pria menyangka mobil berwarna putih itu jalan sendiri dan mencoba untuk menahan mobil dari bagian depan. Merasa gagal dan ia terus menahan mobil bahkan sampai mencopot sendal dan merelakan sendalnya untuk mengganjil ban depan. Namun, merasa ada yang aneh dia melihat ke bagian kanan mobil dan menemukan seseorang lainnya lagi mendorong bagian belakang mobil. Jadi deh, mereka berdua tertawa terbahak-bahak merasa kejadian barusan sangat konyol. Paling kesel memang mengantri lama di mesin ATM karena kadang ada orang yang suka membayar-bayar semua keperluan melalui pembayaran di ATM. Atau ada juga yang suka transfer berkali-kali bikin yang ngantri di belakangnya harus bersabar. Nah, di video ini semua orang terlihat pada sabar awalnya menunggu orang yang lagi di depan ATM menyelesaikan transaksinya. Tapi kok lama-lama jadi kesel sampai-sampai antrian tambah mengular. Lalu ada seseorang yang memperhatikan secara seksama ternyata shop bukan orang yang lagi ada di depan ATM itu melainkan boneka manekin. Orang-orang yang ngantri di sana antara lucu dan kesel juga kali ya. Merasa sia-sia mereka nunggu lama tapi gak habis pikir ternyata ada orang iseng menaruh manekin di sana, sob. Shop, tau dong olahraga curling? Olahraga meluncurkan batu di atas permukaan es hingga sampai ke daerah sasaran. Olahraga ini sudah jadi cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade sejak tahun 1998. Nah, ini ada orang-orang gabut yang mencoba menghibur diri dengan memainkan curling versi budgetnya. Di mana lantai yang sedang licin dengan banyak musa, panci sebagai batu dan dua sikat untuk menyikat lantai. Satu orang meluncurkan panci, dua orang lainnya menyikat lantai agar panci bisa meluncur mulus tepat sasaran. Wah, kreatif juga ya itunya, shop. Hati-hati ke pleset ya. Nah, shop, kira-kira ada yang salah nggak dari video ini? Hipp, bener banget. Itwi bisa pindah dari wanita pemeran utamanya ke salah satu penari latar prianya. Tapi show must go on ya, meski ada hal yang terjadi di luar rencana. Semenjak videonya beredar di media sosial, nggak sedikit warganet yang ngikik alias ketawa terbahak-bahak. Cukup sekian jumpa kita kali ini, shop. Saksikan terus Spotlight setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6.45 pagi dan Spotlight Weekend pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa dan besok ketemu lagi ya, shop. Bye-bye.